Hai saya Putri Lissin dari Lumiyati saya founder sekaligus owner dari Eko Kalter Eko Kalter Master itu alamatnya ada di Setono RT2 RW2 Kampung Batik Lawean, Camatan Lawean, Kota Surakarta. Pusa kita ini basicnya lebih banyak ke hand painting sebenarnya tapi kita kembangkan juga untuk digitalnya. Saat ini untuk master lukisan lebih banyak ke lukisan payung sedangkan untuk art printing kita ada pembatas buku gantungan kunci juga kartu-kartu ucapan dan beberapa souvenir dan merchandise. Saya memulai usaha ini pada tahun 2019 bulan Desember 2019 waktu itu kita memulai usaha karena saya sudah recent dari pekerjaan yang lama untuk fokus di rumah jadi saya memulai usaha ini yang sesuai kemampuan saya dan saya kebetulan saya punya hobi dari kecil tuh melukis terus bikin kayak semacam kraft kecil-kecilan gitu nah kemudian pandemi tahun 2020 kita memang sempat off tapi kemudian pertengahan 2020 kita memulai dengan digitalisasi lukisan jadi lukisan kecil-kecil itu kita scan kita file kemudian kita jadikan kodak-kodak art printing sampai kemudian bulan Desember 2023 kita membuka mini galeri di rumah untuk lukisannya itu kita pakainya cat akrilik cat air pensil warna drawing pen gitu ya terus kemudian untuk bahan-bahan yang kita lukis itu kita biasanya melukis ke yang bisa langsung pakai misalnya tote bag dompet kemudian kartu ucapan terus di media kertas yang untuk watercolor seperti itu terus juga di payung kalau untuk payung lukis ini kebetulan master kita ya jadi ini sebenarnya bisa untuk home dekor bisa tapi juga bisa dipakai biasanya para fotografer yang memanfaatkan untuk photoshoot kalau untuk quantity produk kalau untuk lukis tangan itu tergantung detail lukisan ya karena lukisan kan nggak bisa dihitung sehari harus jadi berapa kecuali itu orderan untuk lukisan master kayak payung dengan lukisan yang rumit itu kita bisa empat hari sampai satu minggu pengerjaan satu lukisan payung tapi kalau untuk yang sederhana lukisan bisa sehari bisa dua payung tapi kalau untuk lukisan yang lukisan-lukisan orderan yang di kanvas atau di bidang besar itu ya tergantung kerumitan lukisan juga tapi kalau untuk yang art printing karena ini art printing ya kita sudah ngefil lukisan yang mau dicetak jadi sehari kalau untuk art printingnya bisa mencapai 100 gitu karena tinggal cetak aja untuk pemasarannya kita memang saat ini masih lebih banyak lebih banyak offline ikut-ikut kegiatan event-event kegiatan gitu ya terutama kegiatan-kegiatan seni budaya karena kebetulan di kota Solo sekarang lagi banyak ya kegiatan seni budaya kayak gitu terus juga di Instagram jadi kalau mau lihat produk kita bisa cek Instagram kita di ecoculture underscore craft terus yang kegiatan offline yang rutin itu kita ikut solo art market tiap minggu pertama dan ketiga terus tahun sekali kita ikut festival payung Indonesia di bulan September terus juga ada apa namanya kita juga kerjasama kolaborasi dengan beberapa sekolah dan komunitas untuk mengadakan kelas-kelas melukis untuk produk kita rentan harganya kalau tergantung ini jenisnya ya jadi kalau art printing ya yang dicetak itu harganya antara 5000 sampai dengan keatas ya tergantung yang dicetak apa tapi kalau untuk lukisan lukisan master itu tergantung detail lukisan dan besar bahan yang dilukis kalau lukisan payung itu kita ada paling murah itu 100.000 itu lukisan payung simpel banget dan payungnya ukuran kecil sampai dengan 1.500.000 tergantung detail lukisan untuk alur produksi di tempat kita itu sebenarnya enggak rumici simpel aja jadi kita punya SOP yang ringan ya misalnya kita menerima order kemudian kita kerjakan kemudian kita finishing setelah finishing baru kita konfirmasi ke pengorder lalu kita kirim seperti itu jadi simpel aja enggak enggak terlalu banyak SOP yang diberlakukan waktu kita memulai usaha 2019 itu kita awalnya itu sebenarnya bukan basic lukisan malang kita kenapa brand kita hanya namanya eko kalter itu awalnya kita dulu dari belajar ekoprint terus ekoprint karena saya tidak punya fashion ke arah fashion jadi ekoprintnya lebih kita kembangkan untuk home décor jadi kita berusaha mengkombinasi ekoprint itu untuk wall décor kayak gitu atau untuk sofa atau untuk pokoknya bukan yang untuk baju tapi pada tahun 2020 ketika pandemi karena modal untuk membuat ekoprint itu lebih banyak sementara barang tidak segera bisa terjual karena ekoprint itu produk yang mahal jadi memang pemasarannya agak rumit agak sulit juga terus karena kita juga ada produk lukisan kecil-kecil itu kebetulan waktu itu anak saya kuliah di DKV FSR di UNS dia bisa mendigitalisasi ilustrasi tangan menjadi file kemudian nah file itu yang kita cetak cetak-cetak nah itu yang lebih banyak terjual lebih banyak menghasilkan ketika pandemi apalagi kemudian dengan pemasaran digital pemasaran online jadi kita semakin terbantu juga untuk digitalisasi lukisannya nah terus kita punya ide membuka galeri pada bulan Desember 2023 setelah ya telah terkumpul modal untuk membuka galeri kita membuka galeri sendiri dengan galeri sendiri itu pemasaran kita memang juga sangat terbantu karena orang jadi bisa melihat dan mendatangi tempat kita untuk berproses workshop di sini di galeri kita bulan Januari dari 2024 anak saya yang kebetulan juga co-founder sekaligus serikan kerja kita meninggal dunia tanggal 18 Januari ternyata almarhumah anak saya ini meninggalkan banyak file lukisan di file-nya dan setelah kita buka file-file lukisan itu ternyata sudah sudah didesain sedemikian lupa sehingga bisa dijadikan art-art printing yang bisa kita untuk jalankan penjualannya di galeri kita untuk order kita menerima open order ya jadi nanti bisa cek di Instagram kita tadi sudah saya sebutkan ekokalter underscore kraft kemudian bisa kontak langsung ke admin kita di nomor 0821 3317 7392 dan bisa datang langsung ke galeri kita di Kampung Badik Lawean kita buka dari jam 8 pagi sampai 4 sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton